Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Kepala Jinan Oke, kali ini saya akan bagi tip dan tutorial mengenai masalah fitur-fitur yang ada di software Microsoft Visual Studio tidak tampil atau Visual Basic Disini saya membuka aplikasi Visual Studio dan ingin membuat satu project tetapi kendalanya tidak bisa membuat dokumen Disini saya klik bagian file Kosong, teman-teman bisa lihat disini kosong semua Tidak ada, dan saya mencoba tekan ctrl n itu sama ya Tidak ada, yang ada cuma Biasa saya ya Seperti error gitu ya Oke, no fail Dan saya coba create Create ya Saya coba create Dan kita tunggu prosesnya Hasil dari Saya keren tadi Yang nampil berbeda ya Tidak seperti biasanya ya Bagaimana cara mengatasinya ya Disini bisa kalian lihat ya Tool-toolnya tidak ada Ambil semua toolnya Hilang semua ya Atau button radio dan sebagainya Tidak ada Oke, langsung saja kita ke caranya ya Caranya, teman-teman silahkan arah kursornya atau mouse-nya ke bagian toolnya ya Oke, di bagian tool Oke, di bagian tool tersebut silahkan kita klik Oke, di bagian tool itu silahkan kita klik Lalu cari bacaannya import and setting ya Import, export and setting Atau pengaturan import and setting Atau pengaturan import and export ya Silahkan kita klik bagian import and export setting Oke Kita klik Lalu kita tunggu prosesnya ya Maka kita akan diarahkan di bagian Untuk pengaturan setting import and export Nah, disini ada tiga radio Yang pertama radio pertama yaitu export selection improvement setting Yang kedua radio increase management improvement setting Yang ketiga yaitu reset all setting Silahkan kita klik bagian radio resetnya ya Radio paling akhir ya Atau nomor tiga Itu tersedia tiga radio Oke, silahkan kita klik di bagian radio bagian resetnya Lalu kita next Lalu disini ada dua radio yaitu yes dan no Disini saya akan memilih bagian radio bagian no ya No just reset ya Oke, lalu kita next Maka kita akan diarahkan ke bagian ya Seperti awalnya Sehabis kita melakukan instalasi ya Atau aplikasi tersebut ya Habis kita melakukan instalasi Biasanya kita akan memilih beberapa projek disini Disini teman-teman salah dalam pemilihan projek tersebut ya Atau salah klik Teman-teman bisa mengaturnya disini ya Silahkan kita pilih di bagian Visual basic department setting ya Atau bagian no. 3 Silahkan kita klik Atau kita geser ke bawah Lalu kita enter di bagian Visual basic department setting ya Atau di pengaturan visual basicnya ya Lalu kita next Lalu kita tunggu prosesnya Oke, reset completenya Proses reset visual studio Atau pengaturan visual studio-nya sudah sukses ya Kita coba Otomatis dia akan terbuka sendiri ya Visual studio-nya ya Lalu kita coba Membuka projectnya Di bagian file sudah bisa kita lihat Projectnya sudah muncul ya Projectnya sudah muncul Ataupun teman-teman bisa menekan Tombol ctrl n ya Dan kita coba create kan Atau kita tambahkan Projectnya ya Dan kita tunggu prosesnya ya Oke Sambil nunggu proses Projectnya terbuka Jangan lupa Dukung dan support channel ini Dengan cara subscribe Like, comment, dan search Banyak-banyak ya Oke Oke Proses Pembuatan Atau projectnya sudah terbuka ya Sini teman-teman bisa lihat Oke Sini teman-teman bisa lihat Perbedaannya Sudah muncul From satunya ya Dibanding dengan project yang awal tadi Tidak bisa senang sekali ya Nah disini bisa kita lihat juga Berapa Toolbarnya sudah muncul Ada radio button Dan sebagainya ya Sekian Semoga bermanfaat Saya akhiringan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax